Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan yang ditanyakan kepada Panji Gumilang Sudah bisa dijawab dengan baik Dan yang bersangkutan kita berikan pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan Oke 26 pertanyaan tetapi Panji Gumilang tadi mengatakan lebih dari 30 pertanyaan Sudah dijawab dengan cukup baik katanya Begitu kata Panji Gumilang sudah bohong lagi Tidak tepat waktu dan pembohong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun dan tentunya Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian Saya baru bisa mengupload kembali video terbaru Karena kemarin ya lumayan sibuk Karena kemarin ada perayaan lebaran idul adha Dan lain hal yang tidak bisa saya tinggalkan Baiklah teman-teman pembahasan kita masih seputar Al-Zaitun dan Panji Gumilang Yang sampai saat ini belum juga selesai Ya baik Panji Gumilangnya dipenjarakan Ataupun ponok pesantren Al-Zaitunnya Dibenahi dari ajaran-ajaran yang menyimpang dan menyesatkan Hari demi hari sudah berlalu Tak sedikit ulama yang menanggapi Panji Gumilang dan Al-Zaitun MUI setempat pun sudah mengeluarkan fatwa atas kesesatan dan penyimpangan Al-Zaitun Ormas-ormas Islam pun turut serta ikut menanggapi Sampai demo berjilid-jilid Bahkan tak sedikit laporan-laporan yang dilayangkan kepada pihak yang berwajib Atas kesesatan dan penyimpangan Panji Gumilang Sampai akhirnya kemarin Panji Gumilang dipanggil oleh pihak yang berwajib Untuk diperiksa untuk dimintai keterangan Baiklah kita saksikan terlebih dahulu tanggapan Panji Gumilang Setelah dipanggil oleh Bares Krim Polri Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Dara-sedara Terima kasih Saya paham Sudara menunggu dari pagi Saya paham Sudara ingin tahu dari mulut saya Apa yang terjadi hari ini Semuanya Panggilan Bares Krim Telah saya penuhi Dan di dalam pemeriksaan Pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya Pertanyaan yang disampaikan pada saya Lebih daripada 30 pertanyaan Lebih dari 30 pertanyaan Yang ditanyakan kepada Panji Gumilang Sudah bisa dijawab dengan baik Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Dan saudara-saudara telah saya berikan informasi Dan selanjutnya nanti Kami minta jalan Supaya bisa pulang Iya Oke Bagaimana Sudah Sudah ini sudah dijawab semua di dalam Tidak ada Sudah Jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa Sudah tidak ada apa-apa lagi Semua sudah dijawab Saya sudah beri jawaban kepada Bares Krim Jawabannya Semua yang ditanyakan Sudah dijawab semuanya Jadi Kalau saya sampaikan Nanti saudara-saudara Tanya ke sana kemari lagi Percayalah Itu makanya Bapak sampai ke kita Pak Dan Percayalah Bahwa saya Sudah memberikan Jawaban Dengan baik Pak ini sedikit untuk media Boleh Pak Sedikit untuk media boleh Pak Jawabannya apa Pak Dari 30 pertanyaan itu Pak Oh satu Oke Kamera Pak Tapi jangan banyak-banyak ya Oke 15 Baik Terbanyakan Tiga Oke 30 persen kan Sudah banyak 10 persen itu Satu Kamera Pak Wow begitu Memang saya bukan Artis jadi gak bisa Kalau melihat kamera Oke Tidaknya Pak Oke Dengarkan Yang pertama Yang pertama tentunya Ditanya tentang Riwayat hidup Sudah dijawab Keduanya Ditanya Pernakah Panji Gumilang Berurusan dengan Hukum Dijawab Pernah Apakah Ada ketetapan hukum Pernah Ada Ini Malah nambahin ya Berapa itu Ketetapan hukumnya Saya pernah dihukum 10 Bulan Nah kan sudah Tumpat Jadi ternyata Panji Gumilang pun Pernah Di penjara Selama 10 bulan Oke guys Itulah tanggapan Atau wawancara Daripada Panji Gumilang Setelah Diperiksa oleh Bares Krim Polri Ya semoga saja Ini akhir Daripada Panji Gumilang Dan akhir Dari kesesatan Dan penyimpangan Pondok pesantren Al Zaitun Dan semoga Kedepannya Pondok pesantren Al Zaitun Bisa selamat Dari penyimpangan Dan kesesatan Lalu kemudian Berita yang kami Dapatkan Pihak kepolisian Menaikan Status Panji Gumilang Dari penyelidikan Menjadi penyidik Baiklah teman-teman Langsung saja Kita simak Bagaimana Hasil Pemeriksaan Panji Gumilang Yang disampaikan Oleh Brikjen Polri Juhandani Bagaimana Pak Hasil Pemeriksaannya Terima kasih Kepada rekan-rekan Semua Pada kesempatan Ini kami Menyampaikan Bahwa Hari ini Kita melaksanakan Pemeriksaan Klarifikasi Dalam rangka Penyelidikan Terkait Laporan Yang ada Yaitu Adanya Laporan Penistaan Agama Yang dilakukan Oleh Panji Gumilang Oleh Saudara Panji Gumilang Panji Gumilang Kami mengundang Panji Gumilang Jam 10 Dan Yang bersangkutan Hadir Pada jam 13.30 Dan Mulai Jam 10 10 10 Dipanggil Datang Jam 13.30 Jam 10.11 12 Terus Jam 13 3 Jam Setengah Panji Gumilang Baru Sampai Ke Baris Krim Polri Lambat 3 Jam Setengah Kok Pendidik Tidak Tepat Waktu ya Oke Kita lanjutkan Pemeriksa Adalah Jam 14.00 Oke diperiksanya Jam 2 Dalam pemeriksaan Dilacanakan Secara profesional Penyidik Memberikan Kesempatan Manakala Waktunya Ibadah Tetap diberikan Waktu Kesempatan Waktu Istirahat Makan Kita berikan Waktu Kesempatan Istirahat Makan Dan Yang bersangkutan Kita Berikan Pertanyaan Sebanyak 26 Pertanyaan Oke 26 Pertanyaan Tetapi Panji Gumilang Tadi Mengatakan Lebih dari 30 Pertanyaan Sudah Dijawab Dengan Cukup Baik Katanya Begitu Kata Panji Gumilang Sudah Bohong Lagi Tidak Tepat Waktu Dan Pembohong Bohong Lanjutkan 26 Pertanyaan Dijawab Oleh Yang bersangkutan Ada Pun Materi Pertanyaan Mengenai Sejarah Tentang Al-Yaitun Kemudian Yayasan Tersebut Struktur Organisasi Dan Kemudian Terkait Beberapa Video Yang Diunggah Menjadi Bahan Pertanyaan Kami Yang bersangkutan Menjawab Semua Dan Mengakui Bahwa Apa yang Di video Itu Adalah Benar Itu Statement Up Dan Memang Benar Yang dilakukan Oleh Yang bersangkutan Kemudian Yang bersangkutan Selesai Pemeriksaan Sekitar Jam 10 Jam 10 Malam Selesai Pemeriksaan Kemudian Mengoreksi Hasil Pemeriksaan Yang Dia Sampaikan Dan Tadi Kita Lihat Jam 11 Sudah Memberikan Kembali Untuk Kembali Kediaman Yang bersangkutan Selanjutnya Kami Sampaikan Kepada Rekan-rekan Selesai Pemeriksaan Penyidik Telah Melaksanakan Gelar Perkara Adapun Kesimpulan Gelar Perkara Bahwa Perkara Ini Dari Penyelidikan Dinaikkan Menjadi Penyidikan Dan mulai Besok Terhitung Mulai Besok Kami Sudah Melaksanakan Upaya-upaya Penyidikan Perlu Kami Tambahkan Bahwa Kami Sudah Memeriksa Empat Orang Saksi Kemudian Lima Orang Ahli Dan Juga Terlapor Ini Sudah Cukup Untuk Kami Menyakini Bahwa Ada Perbuatan Pidana Selanjutnya Kami Akan Melengkapi Alat Bukti Apakah Lebih Lanjut Mungkin Itu Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Dan Semoga Ini Juga Menjawab Apa Yang Menjadi Pertanyaan Publik Dan Masyarakat Alhamdulillah Pihak Kepolisian Bisa Menemukan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Panji Gumilang Dan Alhamdulillah Juga Pihak Kepolisian Menaikan Status Panji Gumilang Dari Penyelidikan Menjadi Penyidik Semoga Saja Semuanya Segera Selesai Dan Panji Gumilang Harus Menerima Hukuman Atas Perbuatan Perbuatan Yang Telah Dia Lakukan Baiklah Teman-teman Tidak Hanya Itu Saja Disini Pun Kami Akan Menampilkan Pernyataannya Bapak Ridwan Kamil Selaku Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil Merekomendasikan Kepada Pemerintah Pusat Untuk Membekukan Untuk Membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun Bagaimana Pernyataan Lengkapnya Kita Simak Video Berikut Ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Merekomendasikan Kepemerintah Pusat Untuk Membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun Namun Jika Dibubarkan Ribuan Santri Al Zaitun Harus Diberi Solusi Pendidikan Yang Seadil Adilnya Direkomendasi Memang Untuk Dibekukan Atau Dibarkan Setuju Harus Secara Rija Memberi Solusi Agar Ribuan Yang Sudah Berstatus Murid Di Sana Bisa Diberikan Solusi Pendidikan Seadilnya Jadi penyelajaran Al Zaitun Tidak Boleh Mengorbankan Hak Pendidikan Dari Anak-anak Jawa Barat Yang Memang Sudah Terlanjur Ber Sekolah Di Sana Demikian Guys Pernyataan Atau Rekomendasi Daripada Bapak Ridwan Kamil Selaku Gubernur Jawa Barat Saya Sangat Cocok Sangat Setuju Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Ridwan Kamil Jadi Pak Ridwan Kamil Merekomendasikan Ke Pemerintah Pusat Untuk Membekukan Atau Membubarkan Al Zaitun Akan Tetapi Harus Dipikirkan Nasib Murid-muridnya Yang Sudah Terlanjur Berada Atau Berpendidikan Disana Jadi Inilah Yang Akan Terjadi Memiliki Pemahaman Yang Menyimpang Ditangkap Oleh Pihak Yang Berwajib Maka Disitu Timbulah Permasalahan Baru Yaitu Bagaimana Ini Murid-muridnya Al Zaitun Apakah Kita Bubarkan Begitu Saja Apakah Kita Pulangkan Mereka Ke rumahnya Masing-masing Saja Tentu Tidak Saya Sangat Tidak Setuju Kalau Seperti Ini Saya Lebih Condong Dan Lebih Setuju Kepada Pendapatnya Bapak Mahfud MD Ketika Panci Gumilang Beserta Antek-anteknya Yang Memiliki Pemahaman Yang Menyimpang Dan Menyesatkan Itu Ditangkap Dipenjarakan Dihukum Seadil-adilnya Oleh Pihak Yang Berwajib Maka Santri-santrinya Ini Jangan Dibubarkan Akan Tetapi Mereka Diberikan Pemahaman Yang Baik Dan Lurus Agar Mereka Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Dan Berpahamkan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Jadi Itulah Solusi Terbaik Yang Disampaikan Oleh Bapak Mahfud MD Kiranya Itu Saja Pembahasan Kita Di Video Kali Ini Apabila Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh